Longsor di Oku Selatan, Minggu 12 September 2021 di Nihari Akibat dari longsor, diakses Danau Ranau ini tak bisa dilintasi kendaraan. Ada pun lokasi yang tertimbul longsor ini ada di Jalan Tepian Wisata Danau Ranau dan wilayah destinasi wisata pelangi, tepatnya di Desa Sudabaya Timur, Kecamatan Banding Agung. Adanya material longsor menyebabkan tiga destinasi wisata di Oku Selatan tak bisa dikunjungi. Longsor yang terjadi di Nihari sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat tersebut dengan volume material longsor 8 meter dan panjang kisaran 25 meter. Hingga saat ini, kendaraan tak dapat melintas. Dikatakan Camat Banding Agung, Adisha Putra, Material longsor berupa bebatuan dan semak pepohonan yang tidak bisa dibersihkan menggunakan alat manual. Gendati demikian, tambahnya timbunan longsor yang terjadi Minggu Dini hari itu baru akan diperbantukan alat berat menuju ke lokasi pada Senin 13 September 2021 besok sehingga akses kendaraan sepeda motor dan mobil tak dapat melintas. Informasi di himpun sripoku.com Akses tertutup longsor adalah Jalan Raya Banding Agung menuju destinasi wisata Pantai Pelangi, penginapan Villa Pusri, serta destinasi wisata Curup Kebayan. Terima kasih telah menonton!